Beberapa hari yang lalu terdapat video menarik. Dalam video itu menampilkan duel menenggangkan antara tank Rusia dan tank Ukraina yang terjadi selama perang di Ukraina. Video ini cukup aneh karena umumnya, pertempuran tank berlangsung pada jarak minimal beberapa ratus meter antara dua tank yang berlawanan. Video tersebut diklaim sebagai momen saat tank Rusia menghancurkan tank Ukraina. Sebelum langsung menyimpulkan dan mempercayainya, kita perlu mengkonfirmasi lebih jauh apakah klaim dalam video ini benar atau sebaliknya. Jika kita zoom lebih dekat, tidak diragukan lagi bahwa tank yang ditembak pertama ini adalah T-64 BV tank. Ini terlihat dari pelindung baja reaktif di sekitar turret yang sangat cocok dengan ciri-ciri T-64. Ditambah kecepatannya saat mundur lebih cepat dari tank T-80. Yang jelas ini antara T-72 atau T-64 karena keduanya memiliki kecepatan reverse yang sama yaitu 4 km per jam. Tapi dengan adanya armor baja reaktif maka sudah jelas ini adalah T-64 BV tank. Video ini dipublis di akun channel telegram battle sailor. Di captionnya tertera bahwa tank di sisi Rusia adalah dua buah tank T-80. Namun di belakang tank T-80 terlihat dua tank BMP-3 yang juga ikut terlibat. Secara visual, tank ini tampaknya adalah T-80 BVM tank. Ini karena sisi turret yang tampak memiliki ERE box. Selain itu secara keseluruhan bentuk turret yang sedikit asimetris memperkuat bukti bahwa ini adalah T-80 BVM tank. Memang sekilas terlihat seperti T-72 B3M. Tapi itu tidak mungkin karena bagian atas kompartemen mesin tampaknya lebih datar karena memantulkan sinar matahari. T-72 B3 memiliki grill di atas kompartemen mesin, sedangkan T-80 BVM ditutupi plat tertutup yang meng-cover sebagian besar area kompartemen. Itulah mengapa terdapat pantulang sinar matahari. Selain itu dari video tampaknya ERE box terletak di sisi belakang tank. Sedangkan T-72 memiliki ERE box di bagian samping. Apalagi ini diperkuat dengan bukti bahwa marinir Rusia tidak mengoperasikan T-72 B3. Melainkan hanya T-80 BVM dan T-90. Dalam cuplikan ini, kita lihat tank Ukraina mundur sambil mengamati area sekitar. Terdapat juga kendaraan yang telah rusak di dekatnya. Kemungkinan itu adalah tank BMP atau jenis lain. Cukup sulit untuk mengidentifikasi dengan kualitas video seperti ini. Kemudian tank Rusia menibatkan proyektil yang terlihat menghantam pohon. Tank Rusia mencoba menghancurkan pohon yang menjadi cover bagi tank Ukraina agar mendapatkan bidikan yang jelas ke tank Ukraina. Sedangkan tank Ukraina bergerak antara maju dan mundur secara terus-menerus dan mengubah posisi untuk mencoba menemukan spot musuh secara akurat. Perlu diketahui bahwa sebagian besar tank Ukraina T-64 BV tidak memiliki thermal kamera. Ini membuat tank lebih sulit untuk mendeteksi musuh. Khususnya dalam kondisi seperti di video. Dimana mereka tidak memiliki pandangan yang jelas karena berada di area pepohonan. Kemudian kita bisa lihat ketika tank T-80 BVM Rusia mendapatkan bidikan yang jelas. Mereka berhenti dan menembakkan senjata utama untuk menghancurkan tank Ukraina. Dari hasil tembakan terlihat ledakan. Sangat tidak mungkin ledakan itu berasal dari proyektil dengan bahan peladak tinggi. Bisa jadi ledakan berasal dari eksplosif reaktif armor pada tank T-64 BVM yang menciptakan efek ledakan ketika diserang. Tembakan dari tank Rusia tampaknya juga menabrak tanki bahan bakar. Inilah mengapa terlihat ada api membakar yang keluar dari tank. Sulit untuk diketahui proyektil jenis apa yang ditembakkan tank Rusia. Kemungkinan itu adalah proyektil panas atau IPFSDS. Lalu apakah serangan tank Rusia yang mengenai bagian IRE tidak berefek pada tank Ukraina? Sepertinya tidak. Karena kemungkinan ini adalah tank T-64 BVM reguler yang memiliki IRE jenis Kontak One yang hanya mampu menahan proyektil panas reguler. Sedangkan proyektil panas dari tank Rusia dalam banyak kasus berbentuk tandem. Itu artinya IRE seperti Kontak One tidak banyak berpengaruh dan proyektil Rusia masih bisa menembus tank. Karena Kontak One tidak mampu menahan proyektil energi kinetik, maka IPFSDS tidak akan memiliki masalah untuk menembus tank T-64 BV. Mengingat tank ini sudah cukup tua dan susunan armornya tidak dapat menghentikan sebagian besar proyektil jenis IPFSDS. Khususnya 3BM-42 Mango yang telah berkali-kali terlihat dipakai tank Rusia selama perang Ukraina. Yang aneh adalah, sejak awal mengapa tank Ukraina tidak notice bahwa ada tank Rusia? Mungkinan besar mereka memang tidak mengetahuinya. Penglihatan dari tank 64 BV reguler tidaklah bagus. Bahkan gunner juga tidak bisa melihat objek yang dekat di depannya. Hal ini karena optik gunner pada T-64 BV reguler yang mana adalah 1 G42 memiliki visual yang terlalu zooming dengan perbesaran fix 4x saat siang dan sudut penglihatan bidang 19 derajat hingga 6 derajat. Sedangkan optik pada komander menggunakan TKN 3V, dengan visual yang juga terlalu zooming dengan perbesaran fix 5x zoom saat siang dan sudut penglihatan bidang yang lebih sempit 10 derajat. Selain itu, periskop di bagian driver tidak banyak membantu karena kondisi di depan yang tampak ada asap dan berada di antara banyak pepohonan. Tank T-80 Rusia memiliki thermal sensor. Ini memungkinkan para kru untuk mengetahui musuh di sekitar agar mendapatkan tembakan yang akurat. Di sisi lain, kecepatan mundur dari tank T-64 terbukti menjadi malapetaka bagi tank Ukraina dalam konflik ini. Jika kecepatan mundur T-64 setara dengan S-Tank, mereka bisa dengan mudah menjauh dari tank Rusia dan mengambil posisi yang jauh lebih baik. Namun dengan kecepatan mundur hanya 4 km per jam, ini tidak banyak membantu dan terbukti dalam video ini mereka kalah karena ini. Ini adalah video yang sangat rare, karena umumnya tank menembak target pada jarak yang sangat jauh. Video ini benar-benar mirip seperti di film Fury saat tank Amerika melawan tank Tiger dari Jerman dalam jarak yang sangat dekat atau mirip juga dengan game peperangan. Itulah tadi video analisa dan pembahasan mengenai battle yang intens antara tank Rusia dan Ukraina dalam perang Ukraina. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!